Lini depan Persija menjadi posisi yang mendapat perhatian lebih pelatih Thomas Gohl. Pelatih asal Jerman tersebut mengatakan jika Persija membutuhkan penyerang baru untuk bisa tampil lebih maksimal. Ungkapan Thomas Gohl tersebut sangat beralasan jika melihat performa lini depan Persija saat ini. Sosok Marco Simic yang jadi ujung tombak justru tidak sesuai harapan dari 9 pertandingan baru mencetak 3 gol. Top skor Persija saat ini Ryo Matsumura dengan 4 gol dari 14 pertandingan yang notabene bukan penyerang. Jelang paruh musim November mendatang Persija dikabarkan akan datangkan penyerang baru. Dilansir Jawa Pos, Thomas Gohl mengatakan sudah jalin komunikasi dengan penyerang baru tersebut. Inilah tiga pemain asing yang kini dikaitkan dengan tim berjuluk Macan Kemayoran. Felipe de Sousa Silva Felipe Silva merupakan penyerang asal Brazil yang kini berusia 31 tahun. Pemain kelahiran teresina tersebut kini bermain untuk kontestan kasta tertinggi Liga Tiongkok Chengdu Rongcheng. Sebelum gabung Chengdu, Felipe Silva sempat bermain di Korea Selatan bersama Gwangju FC selama tiga musim. Statistik Felipe Silva bersama Chengdu Rongcheng sangat menjanjikan, dari 79 pertandingan Felipe Silva torehkan 41 gol dan 8 asis. Musim ini Felipe Silva sudah hasilkan 9 gol dan 5 asis dari 23 pertandingan. Kontrak Felipe Silva bersama Chengdu Rongcheng masih tersisa hingga musim depan. Maurides Rokwe Jr. Maurides Jr. merupakan penyerang asal Brazil yang kini berusia 29 tahun. Penyerang kidal tersebut sudah malang melintang membela tim di berbagai kompetisi di sepanjang karirnya. Sempat bermain di Brazil, Portugal, Bulgaria, Tiongkok, Korea Selatan dan Polandia. Maurides Jr. kini berstatus pemain San Pauli kontestan kasta kedua Liga Jerman. Untuk saat ini Maurides Jr. harus menepi karena mengalami cedera sejak bulan Maret lalu. Musim ini Maurides Jr. baru bermain sebanyak 7 kali dan telah lewatkan 19 pertandingan karena cedera. Maurides Jr. memang memiliki riwayat cedera. Sebelumnya di tahun 2019 Maurides Jr. harus absen 2 bulan karena alami cedera engkel. Maurides Jr. sendiri diperkirakan akan kembali fit bulan ini. Gustavo Almeida. Nama terakhir tentu sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air khususnya BRI Liga 1. Gustavo Almeida dos Santos bomber tajam yang kini bermain untuk Arema FC. 11 gol dari 12 pertandingan bersama Arema adalah bukti Gustavo Almeida predator mematikan di kotak penalti lawan. Pemain asal Brazil berusia 27 tahun tersebut adalah salah satu pemain asing yang diidamkan Jepmania. Kemampuan serta kontribusi Gustavo Almeida yang sudah terbukti jadi acuan. Meski demikian Arema FC tentu tidak akan mudah melepas sang pemain meski kesempatan Persija untuk datangkan Gustavo Almeida masih terbuka. Itulah ketiga pemain asing yang dikaitkan dengan Persija. Akankah ada nama lain yang muncul? Terima kasih telah menonton!